Pemirsa evaluasi Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah daerah Kabupaten Batanghari. Pemerintah meyakini status Kabupaten Layak Anak dapat lebih meningkat di Batanghari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. JekTV Inspirasi Kita Setelah menjadi Kabupaten Layak Anak selama 3 tahun terakhir, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan verifikasi lapangan hybrid evaluasi Kabupaten Layak Anak kepada pemerintah Kabupaten Batanghari. Beberapa pemaparan disampaikan pemerintah mulai dari fasilitas yang telah disediakan untuk anak-anak seperti tempat bermain anak di area publik, kawasan penyeberangan anak sekolah, serta dokter maupun pelatih tangguh untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan jika pemerintah tetap optimis akan mencapai hasil maksimal dalam meningkatkan status Kabupaten Layak Anak dari Pratama menjadi maja. Kegiatan hari ini kita jadikan alat evaluasi, evaluasi tentang apa yang sudah kita capai. Kemudian juga menjadi pengingin bagi kawan-kawan, sudah pas tidak yang memperjemahkan yang punya ini yang disediakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang tercantum dalam tingkatan pemerintah. Kita lihat masih ada yang misi-misi dikira, ini yang akan kita seburakan. Oh, terjemahannya belum mutu. Contohnya, kita membuat pelatih tangguh, itu bukan sekedar untuk ekspresasi oleh orang-orang, ini bukan sekedar untuk keluar diri nggak, tapi bagaimana anak-anak itu disediakan menjadi karakter yang kuat. Selain itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batanghari, Muhammad Khaddafi menyebutkan, sejauh ini upaya yang telah dilakukan sudah cukup maksimal, di mana pembangunan wilayah layak anak sudah dilakukan dari tingkat bawah, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Sehingga fasilitas yang ada diklaim sudah memenuhi standarisasi kabupaten layak anak tersebut. Kekompakan dari UBUS, yang kami sudah mengadakan beberapa kali penemuan, dan mereka semangat, semangat diklaim, mulai dari desa ya. Desa, puluh, karena ada semuanya, mereka bersihkan, dan kami membuat suatu batasan untuk mengumpulkan seluruh data itu, itu setiap lagi. Ini kita tunggu nanti hasilnya. Nantinya direncanakan tahapan evaluasi Kabupaten Layak Anak ini akan dilakukan verifikasi faktual oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, guna memastikan fasilitas anak yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!